Belum lagi istri, waktu keluar nanya, terus sebetulnya sudah bisa jawab, karena tidak bisa jawab, cuma tergantung yang dia membuat modal kepada suami. Dan suami harus pakai badan berterima kasih dengan istri. Ya, kadang parah ketika suami sukses dengan modal istri, kau tahu suami pakai modal istri pula, kau ulangi. Karena dengan modal itu istri. Tapi kalau itu harga istri, maka itu harus izin sama istrinya. Sekarang kita berkata-kata di samping. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering sahabat dalam langkah bekerja. Yang kita tanyakan adalah, batasan berapa kali kita tidak mengerjakan sholat jumat, di janti sholat buhut. Yang kedua, bolehkah kita bersedekat, sedangkan kita masih mempunyai gunakan hutan. Yang kedua, bolehkah kita bersedekat dalam kondisi, kita masih punya tugangan hutan. Nggak ada masalah kita bersedekat selama hutan itu belum yaitu tilbu. Artinya kalau sudah ditutupu, maka uang yang akan kita sudah pakai, seharusnya kita berikan kepada si pemilik uang itu. Dia benar-benar akan mencapai uangnya. Daripada kita bersedekat. Begitu pula kondisi orang yang mau haji, dari kondisi dia punya hutan. Mau uproh, dia masih punya hutan. Boleh karena kondisi orang yang mau haji. Kalau belum jatuh tim punya, maka itu sama. Dengan catatan, dia memiliki harta yang insya Allah cukup untuk mencubi uangnya. Ada jaminan, dia punya rumah, dia punya tanah. Uangnya mungkin tidak cukup, tapi dia punya jaminan itu cukup pada masalah. Dia berusaha dapat. Walaupun mungkin dia menyelesai dekat maka rumah itu lebih berkama, tapi tidak ada kalah jemaah. Ada terang yang sodakok demi membayar bukan. Karena salah satu cara yang mendatakan uangnya itu adalah dengan, dengan sodakok. Jadi kita boleh ber meanwhile terdapat. Nah teman lain. Yang yang benar saya tadi ini, gak bisa. Kita setempat dengan ban terbiasa. Boleh kan kita percaya bila selalu dalu, selalu mensahkan. Sika kita lihat sahabatnya juga. Kalau kekakak. Kan, sudah tidak ada masalah, masalah masalah, masalah masalah. Lalu, lalu, lalu. Masalah. Masalah, kita tanya. Ini juga. Jika saya pak. Rasulullah s.a.w. berarti kaya haji wadah Beliau mengaksanakan syolab juhur Yang wajib bahwasannya beliau pada waktu di awal Yaitu beliau melakukan syolab juhur Masa jalan masyarakat Sementara di waktu di awal itu terjadi di dunia Berarti itu menunjukkan bahwa Orang yang disampir tidak diwajibkan Padahal untuk syolab juhur Kita apabila disana Soal kesampir itu Dihakannya memang Sakran yang merepotkan dan yang baiknya sehingga Sulit putus masyarakat Sebab juhur kita menganggap dia Setara kosong Setara kosong Kita tidak jauh Tidaklah terjumpah yang berendah untuk syolab juhur Maka tentunya yang terjumpah adalah Masa-masa bos temin Ia Berikutnya Ini ada pertanyaan terkait bayi tabu Boleh kemudiannya bayi tabung itu, karena di dalam program bayi tabung, kita diperbolehkan menjadi selanjutnya. Nah, jadi menanyakan ini adalah, boleh gak program bayi tabung tersebut? Jangan bisa. Bagaimana lagi? Tadi pesan, man. Tidak baik saja. Tidak baik saja. Bodinya soal hidup, ya saya berpumpa. Oke, oke. Saya, kalau saya bujuklah, saya kaitan, saya. Kalau ada air, saya mau. Airnya yang mana, mana? Jodohnya tengah kegeluar Tengah tengah memutuskan Dia memutuskan Masyarakat 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 Kedua itu dakwah Menuduh sepuluhan dakwah Karena tak lulus-lulus kuliah Menina Dan lulus dulu Ini pertanyaan beliau yang akhir kita Jodohnya Jodohnya Jadi kalau mana salah Beliau yang wajib Menuduh sepuluh Kedua itu siap Kedua itu dakwah Kedua orang untuk bahas Masalah dakwah termasuk Masalah Bidik korek Yang masa sekarang orang bisa Melakukan pembuahan di luar rahim Mereka Mereka Membolehkan perintah bumi itu Dilekatkan Bapakannya yang pertama Ada Ada ikatan suami sendiri Ada dua orangnya Mereka belum berpisah Karena ada sekarang Bapak sperma Orang Ibu berpisah Kalau Seorang suami kecerakaan Sehingga dia tidak bisa Membuah Sperma istrinya Maka diambil dari Bayi dia itu Belum Maka kan boleh Karena dia masih hidup Dan istrinya istrinya Tapi kalau dia sudah meninggal Sudah putus itu Hubungan 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 Suami istri Dia sudah Lebih jangka Sehingga gak boleh tuh Sperma suaminya Namanya Ada ikatan Kemudian dikeluarkan Untuk tunggu lain Istrinya yang masih Yang masih hidup Itu tidak boleh Jadi Mas saudara itu aku Insya Allah yang ada tahu Diperbolehkan Selama itu Ada ikatan Suami istri Dan disitu Ada jaminan Bukanlah Mereka lain Yang masuk di sana Berkaitan dengan mobil Dini selami Yaitu Usaha manusia Tapi tetap Memang Dini selami Yang Karena ada banyak Cara Katanya Anaknya Perempuan Kayak gini Lalu Tetap Tidak Alam Ya Memang berkaitan dengan Babi Jadi ada perbedaan pendapat Di antara Allah ulama Tentang perkara menjadi perubahan Di bawah itu sehingga Tidak lagi tersisa Zat-zat kami Seperti Mani Para ulama Yang bermata Mereka baru dapat Bahwasannya ketika terjadi perubahan Sehingga kita kasih salangi Bahan dasar Maka perubahan itu Menjadikan dia hal Seperti bantai Anjing Apabila masuk Ketempat Pembuatan gara Jadi anjing Mati Ditambah gara Akhirnya dia menjeriga Dia mengambil wujud Wujudnya mau diambil di mana Dia sudah dihigat Apakah dekat najis Atau dihukumi Dia sudah jadi gara Ini Perbedaan pendapat dan Dari perolama Tapi dalam antara syarikat ini Mereka berbedaan Bahkan darah itu Najis Dan darah Apabila disulit Tapi orang itu berubah Tidak apapun Tidak apapun Tidak ada Sehingga di Indonesia Masalah kainitis Di problematika Yang tadi sekarang Siti belum diselesaikan Karena dia Banyak yang dari Yang berarti Tapi selama Apabila sudah berubah Dan tidak ada Di wujud asalnya Maka mereka Menjelaskan Wallah Tapi merasa Putih Sebagi Yang bisa Menjawab Jadi Berikutnya Buat pesan baru Bekerja pada Urusan asalansi Apakah berubah Apabila berubah Bagaimana dengan Pertama Afkah Yang suami berikan Kepada keluarganya Apakah keluarganya Memanggung bosa Istri sudah berusaha Mengingatkan suami Agar pindah pekerjaan Dan mencari Afkah yang tidak berubah Selain mengingatkan Tapi juga berusaha Memberikan presensi Untuk lapangan Kerajaan Tapi suami tetap Tidak berusaha Untuk mencari Pekerjaan yang lain Dan sepertinya Sudah mengingati Dengan pekerjaan yang sekarang Yang kedua Nahfkah Dari hasil riba Apakah akan Berdampak Kepada anak-anak Dan kehidupan Mata-anak Pempatannya Ini Banyak yang terfikir Bersia 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 Sebalik Mereka Iya Nanti Masa Bersia Tidak betul, saya betul betul Jadi memang Kita tuh kadangkala Anda mau jawab Bagaimana menjawab Karena Anda masih berkompetensi Menjawab Tapi Anda ingin menjawab bagaimana Seorang istri sudah berada di suami lagi Yang tidak mau ikut nasihat Istilah nasehat Belum sendiri Kadangkala kita itu Tahu hukum Kenal sama hukum, tapi tidak Kenal dengan yang menurunkan hukum Tersebut Para saat bernak Bagaimana dididik oleh Rasul Salah Salah Selama 13 tahun untuk mengenal Allah Sehingga ketika Orang sudah mengenal Allah Dan cinta kepada Allah Apapun hukum yang Allah Turunkan dia Tapi tidak Kenal sama hukum Dikatakan seperti ini Seperti ini Berat menerima Tapi beda dengan orang-orang yang tahu Dan iman yang sudah dikumpulkan Iman kepada Allah Iman kepada hari akhir Sehingga ketika mereka Masuk mengenal Hukum-hukum Allah Turun Mereka langsung Masuk memasangkan Tanpa Berat menjalankan Sekarang ketika mereka tahu Dia tahu Tapi berat masih susah Maka berbeda dengan Pekerjaan itu Pertahuan Tidak Oleh Tidak 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 kemudian 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 jadi berkaitan apa itu ada haram apabila diberikan kepada istri apa itu tetap haram ya mungkin bisa dilihatkan kepada usaha kemudian ini baik-baik saja oh begitu saja jadi jadi saya kalau ada saya dihormati saya saya baik 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 apabila orang tua beri hasil haram kepada anak atau kepada istri yang mingga menjawabnya ada dua beberapa bisa jadi itu tetap haram tapi yang kedua karena berubah diberikan kepada anak dan istri sebagai nafkah buat dia makanya walaupun kalau dia tahu kalau dia bisa mencari yang lain dia cari apa seorang anak tahu dapatnya hasil yang haram tapi dia belum mampu untuk mencari nafkah sendiri makanya 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 dia dia tidak langsung mengandung dengan hal itu nafkah ini dengan orang tua kepada dia ketika dia mampu untuk berusaha maka harus mencari nafkah sendiri dan semoga harus berkala untuk mencari dosa-dosa ada bapa tu'ah mas kan gak usah dua iya ada beberapa balik kami yang gitu dua itu ada buka ini banyak beberapa berarti yang lainnya on tidak apa-apa isbar Yang penting, apinya tidak memasuk sopuk, tak ada pakaian. Nah, setelah kesempatan, setelah kesempatan. Gimana? Iya, yang pertama. Kita berarti tidak boleh memahami tentang makhluk adilis yang dimiliki tentang sopuk dan sebagainya. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berkata kepada Abu Bakar. Keputu Abu Bakar, itu berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah. Yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallam. Keputu Abu Bakar, pakaian ku itu melawan ke bawah. Tapi aku berusaha dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk aku jaga, sehingga aku naikkan hati. Jadi, Abu Bakar itu, ya, setiap hari sahabatnya melawan, Abu Bakar menaikkan hati ke atas. Kenapa kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkinlah hanya sekali kandiatkan hati. Abu Bakar, kamu tidak melakukan itu karena sanggup. Ini ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata pada Abu Bakar, kamu tidak melakukan itu karena sanggup. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya, Abu Bakar melakukan itu karena tidak sanggup. Dan ilah yang dimaksud dalam bahis, bahwa ilah sondong itu artinya ilah sanggup. Itu artinya ilah sanggup. Itu adalah surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki, yang memakai kain dan nabi makat makinnya. Bukan sampai ke sana ke sana. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pun berjalan dengan cepat untuk mengejar orang-orang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di kaki saya ini, ada cacahnya. Di mana kalau berjalan itu, kekuasa itu beratmu. X maksudnya. Dia melakini, masa malu Karena dia memakai hari meluji Mata-mata sampai ke tangan itu Karena takut kelihatan Bercancang hatinya tersebut Dan tentu Bukan kata semua, kata Tapi karena apa? Karena malunya Tapi apa kata Rasulullah? Rasulullah pun berarti Setiap Cinta, kalau itu bagus Tidak sahabat Angkat kait Kita harus memasalah pilih Membekan Kudul Padahal orang ini bukan kankan sotoh Orang ini Memaksai kereta jual Karena malu Akan cacatnya Tapi ternyata Rasulullah tetap mengatakan Angkat kait Setiap cinta Bagus Kita melihat Dari bayat ini Menguatkan perkataan Alhamdulillah Alhamdulillah Yang dibuatkan Yusuf 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 Yang dimaksud dengan Sombong Itu hanya Sengaja Isban Padahal Tidak Tidak Sombong Sebagaimana Berbualan Allah Orang 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 Alhamdulillah Manapun, kalau kita melihat dari daripada kata-kata masalah ispala, hadis dan hati sebalik ini bisa dikatakan awal Di daripada kata-kata masalah terdekat ispala mahasiswa, jumpa masyarakat, sekitar 15 hati selanjutnya Kata-kata masalah sahabat, karena ispala tidak terakhir, tidak terakhir, tidak terakhir Apa-apa yang kelebih mata kaki dari kain, maka bukannya lebih neraka Harus ini umum, untuk semua kain yang kelebih mata kaki, neraka Padahal sudah kita sebutkan lagi, bahwa yang dimaksud kata-kata masalah Sombol itu adalah karena Allah yang melakukan itu tidak senajar Padahal kalau senajar, maka dia sombol Berikutnya, selesati Assalamualaikum, saya seorang ibu yang memiliki bayi Saya masih bingung tentang bumi yang memiliki bayi yang menangis saat saya Karena saya masih ingin berusaha mengedepankan kewajiban dihadapan Allah Tanpa menerjakan kekusuhan seorang Lalu bagaimana kita boleh tersebut Memakai pokok yang pasang-pemakai Yang kekerjaannya seperti sahaja Masya Allah Ya memang Memakai pokok yang dijalankan Pembedaan kepada orangnya Berbeda dengan orang lain Sehingga Kewajiban anak Berbakti kepada orang tua ibu Lebih untuk ibunya daripada kepada bapak Jadi kita lihat bayangkan bagaimana seorang ibu Dia mau sholat pun Dia berikut anaknya nanti Kalau di tinggal Dia mau tutup sedikit tidur Apun di waktu sholatnya Dan habis Terpaksa akhirnya Sholat sehingga berbeda dengan anak Bagaimana hukumnya dia sholat sebenarnya Berbeda dengan anaknya Ada masalah Dia berbeda dengan anaknya Dia tetap menjaga Al-akhibat tetapi dia sholat Gerakan sholat dia jaga Insya Allah tidak ada masalah Proses semua sholat itu Beliau pernah sholat Menjadi imam Amin Dengan menggendong Tumama ibu dan nanti Masalah Bisa bayangin beliau jadi imam Kalau sekarang Ada ustaz yang imam Satu latihan dia doang anak Apakah itu orang aku? Didinya kemana Didi kurang ajar dan teman-teman Itu nanti sholat Beliau sholat Beliau sholat itu nanti Dan diletak Ketika berdiri diletak Ketika beliau rumput dan sujud Beliau tidak terlibat sholat-sholat Maka itu tidak ada masalah Kemudian Yang menggendong anaknya Hati-hati dengan nagis Yang sangat nagis itu mana Mengenai dirinya Halau Halau Bahwa Karena kita tahu Nagis memang Tidak Membatalkan Tidak Tapi syarat Orang yang sholat Harus Suci Jadi badan yang harus Pakaian yang harus suci Yang harus suci Nabi sholat-sholat pernah sholat Dari imam Dari sholat pakai sada Dari imam pakai sada Ketika sholat Ketika sholat Semua sahabat dibuat Dibuat semua sholat-sholat Selesai sholat Nabi sholat-sholat bertanya Kita lihat Dari mana Para sahabat Mereka Mencoba Rasulullah Mencoba Rasulullah Sallallahu alaihi wa sada Sampai Dalam hal yang mereka Tidak mengerti kenapa Mereka tidak mengerti kenapa Mereka hanya karena melihat Jadi rasulullah Sallallahu alaihi wa sada Jadi imam Sada yang dibuat semua Masa ke meskid Sampai lagi buang Selesai sholat Nabi alai sholat Selesai sholat Selesai sholat Dari imam Dari imam Dari imam Dari imam Malah yang ditanya Bahasa Baca nabi sholat-sholat Kenapa kalian buang Dari imam Dan mereka Dari imam Dari imam Dari imam Dari imam Dari imam Dari imam Seperti itu kecitaan mereka Selesai Dari imam Lalu Dari imam 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 Kemudian beberapa pikiran kita di luar tanah pun juga menjelaskan bahwa secara kata-kata, secara nafis apapun, untuk itu tidak semua. Pertanyaan saya, apa-apa bisa kita sadarkan dengan Dalia Puruh Anji menjelaskan tentang kuli nafis ini saya ketemu bahwa semua yang bernyawa kita sendiri. Tidak ada nyawa sana atau nyawa dolar duluan yang berbicara. Maka boleh juga berbicara sebenarnya untuk menjelaskan komunikasi mereka tentang kata-kata kundung yang selalu dilatihkan oleh mereka. Maka ada nyawa dolar duluan yang berbicara atau nyawa dolar duluan yang berbicara. Maka ada nyawa dolar duluan yang berbicara. Bagaimana dengan Dalia Puruh Anji menjelaskan kita padamkan kepada Dalia Puruh Anji. Oh iya, setelahnya sih mempunyai pesan Lalu saya mempunyai pesan, bagaimana bisa Penjelasannya, mohon maaf, alapannya ini Pertama, kata khul luhu dalam bahasa alam itu Secara khul ilmu sufiti Pada bulan musuf ini, ketika membahas tentang Lapat bapak yang dihubungkan kepada Makna yang sifatnya umum Kulu, termasuk makna yang sifatnya umum Artinya semua Maka ilmu sufiti mengharapkan Sesuatu yang sifatnya umum, tidak boleh Dikhususkan kecuali dan dalil Maka biarkanlah keumumanan tersebut Sesuai dengan keumumanan Sifatnya ada yang nelilis, dikhususkan ini Maka kalau kita lihat Nabi besar, semua maksa besar Berkunduti terakhir Setiap diantara Sesat Memang sebagai ulama mengatakan Seperti yang dilukir oleh Hatimah mengalami bahwa Kulu di sini, amur maksus Dia umum, tapi dikhususkan Nah, terjadilah keselusia Paragulaman Apakah ada namanya Dit'ah kesana atau Tidak Pertama sedikit, saya ingin membahas Tentang apa itu yang dilakukan secara bahasa Dan apa itu dit'ah secara istilah Tidak Karena ini perhubungan Tidak Karena ini perhubungan Tidak Fit'ah secara bahasa Artinya Segala sesuatu yang baru ada yang sebelumnya tidak ada Karena Segala sesuatu yang baru ada yang sebelumnya tidak ada Mobil bit'ah Betul Kaca mata bit'ah Betul Hape bit'ah Betul Tapi bit'ah secara bahasa Secara bahasa betul itu bit'ah Tapi apakah Suami yang sempat memang secara bahasa itu bit'ah Secara istilah itu bit'ah Tentu tidak Karena bit'ah secara istilah-istilah itu bit'ah Itu adalah Perfokus kepada masalah Anda akan mati Dan itu berat Di masalah Di masalah Di masalah Di masalah Sama-asalah D reinserti Danting Mengapa Tidak Tidak Duit'ah Tidak Duit'ah Mengapa Tamat Tata cara Dalam Tadam Yang dibuat Buat Dan Yang 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 diinginkan darinya bersungguh-sungguh dan bakal ibadah kepada Allah Semoga beratkan kepada Allah Maka dari sinilah Bapak sepanjang Kalau kita perhatikan contoh Bukakan orang-orang terdenguruh Ada yang mempunyai Bid'an yang dulu ada Imam Asyad biarakimahullah Pemangkatan al-bin'akku bina'atan Bid'an ada dua macam Bid'an yang terkela dan Bid'an yang terkursi Bid'an yang selalu beratkan Sang cadang dari Maka yang tak dapatkan adanya Bid'an Asyad Bid'an pula pedagライ Bahandung Moka brandon kanyapkan dikatakan Bid'an praising Seperti Bintang Duh Ini Kaman Al-Hafir Bintang Wajah Dalam kita beliau Yang melakukannya Puncapan Bintang Shadi Dengan kuat Bintang Tok ini Maksudnya Bintang secara bahasa Bukan Bintang secara apa? Istilah Shadi Bintang secara bahasa bukan secara Bintang secara Baik Pak Saya pernah ada orang yang dirinya Berkata Bintang Dimana dia ingin membantah saya Yang mengatakan bahwa Bintang Tuh sesat Di alam perkataan Bintang Imam Shadi Membagi Bintang 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 yang terkuji Bintang yang tercaya Kenapa si bukatakan Bintang Tuh Kamu Pintang In singing Sekarang Aku sesat Saya cerot Imang Syafihihi Mengatakan minta Kenapa Kebintang Bintang Oke Tak exactly Tolong Inga Tidak 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 Salz Oke Hal Tidak Ini adalah perkara yang membuat syafir atau bintang, saya katakan bintang-bintang sana. Padahal yang membuat syafir mengatakan bintang bola. Jadi ada sesuatu yang karyami dikatakan saya. Berarti dalam perkataan yang membuat syafir ini hanya dikatakan kameng saja. Tapi kemudian dalam praktek yang memiliki daripada kesuatu yang bagaimana? Ini adalah perkataan yang membuat syafir. Ini adalah perkataan yang membuat syafir yang membuat syafir. Tapi ketika dia berkata tentang syafir, dia berkata, Dua solat ini tidak terlalu membuat syafir. Dua solat ini tidak ditemukan apaan disyafir, tidak adalah amalan syafir. Dan kemudian adalah bintang yang terjenak. Semasa mulia menganggap panggilan terbintang sahib. Imam Nawin mengatakan bintang Tuhan Jadi karena kalian itu berjalan dengan pendapat tulangan tapi tidak melihat praktek mereka Ini semua kesalahan yang jelas Maka mereka bilang disini ya Allah SWT Cukup mengatakan pendapatan saya yang hasilnya Sepertinya yang paling berat menjawab di sasabik Kalau sasabik itu tes 1, tes 2, tes 3-nya anti-darga Kalau kalian paham dari saya Kalau sasabik itu harus santai Saya mengandang pendapat tulangan yang mengatakan Bintang Asana dan Bintang Yolanda Bintang yang baik dan yang tercelak Pendapat tulangan yang mengatakan tidak ada Bintang Asana Sebetulnya tidak berat Tidak bertahurkan kenapa? Pertama Mereka yang mengatakan adanya Bintang terkuji Sudah kita sebutkan tadi kata Al-Fabri dikwajar Itu maksudnya Bintang secara berat Terhasil mengatakan Bintang secara dis ilah syariah Mereka yang mengatakan tidak ada Bintang yang terkuji Maksudnya adalah Bintang secara berat 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 Maksudnya adalah Bintang Maksudnya adalah Bintang secara berat 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 Sementara ini masalah yang tidak besar Maka bumar juga, ini masalah yang baik Para sahabat itu seluruhnya sepangan atas perbuatan untuk mempapak bertiagungan Dan mereka menganggap ini tidak termasuk pindahan Kenapa? Karena masalah tidak melakukan karena ada penghalangnya Misalnya penghalang itu hilang Dan itu masalah yang besar, maka boleh tidak terjadi Ini poin yang pertama Baik yang kedua Masalah tidak melakukan karena belum ada kendorong dan sedotnya di zaman beliau Belum ada kendorong nih, contoh Di zaman asal ada apa ilmu hadis bang? Gak ada Ilmu sutiki ada enggak? Gak ada Ilmu bahasa Arab, namu sorok? Gak ada Kenapa? Ilmu hadis itu berbicara tentang sana, di zaman asal itu gak kesana Ilmu sutiki berbicara tentang bentuk-bentuk bahasa, bahasa Arab jauhnya Bahasa Arab apakah dijelaskannya, bahasa Arab jauhnya pasif 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 me maflum Dalam bahasa Arab Belum dibukungkan untuk bahasa Arab Belum dibukungkan untuk bahasa Arab Belum dibukungkan kisun didi Makanya di zaman Rasulullah Nurhanda Setelah Rasulullah wafat Banyak orang yang masuk Islam Dan tidak tahu bahasa Arab Dan mereka akhirnya Terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran dan Hadis Bahaya Maka kemudian Al-Ida Abu Qalif Mereka akan kebutuhan suatu Al-Ida Abu Qalif Untuk meletakkan Kursa kata-kata bahasa Arab Dalam perangka Menjaga Al-Quran Menjaga apa Pak? Belagi Pak Nabi Di zaman Nabi Ilmu bahasa Arab Ilmu sufiqih Ilmu hadis Tidak ada Kenapa? Kalau kita tidak di masalah penting Tidak ada Kenapa? Karena di zaman Nabi Belum diuntungkan Nah ketika Nabi sudah meninggal dunia Dan diuntungkan Dan itu masalahnya sangat besar Makanya itu boleh tidak? Boleh Nah para pulang ada Memangkapannya berbeda-beda Pak Mereka yang mengatakan adanya Bint Aksana Makalah itu Bint Aksana Mereka yang mengatakan kita adanya Bint Aksana Mereka yang mengatakan apa? Itu masalah pun Masalah Padahal tubuhnya masalah Masalah Mereka yang mengatakan Ini poin yang kedua Mereka yang ketiga Dan Rasulullah Tidak lakukan Padahal menurutnya ada Di zaman Rasulullah Ada Dan penghalangnya pun tidak ada Di zaman Rasulullah Mereka yang mengatakan Contoh Rasulullah Seolah binul fitri dan binul wafah Tanpa adan dan tanpa kongan Padahal Dibuntungkan tidak ada jantungan Dibuntungkan Ada penghalangnya tidak? Tidak ada Rasulullah maksud Penyurutilah Badan dan kongan Tapi asal kita lakukan Tidak Artinya apa? Artinya itu Tidak isyariah Maka siapa yang Suat binul fitri dan binul Padahal dan tanpa kongan Maka saya katakan Itu buat bidra Nah jenis yang ketiga Ini lampa yang disebut Ya Kemudian masuk padanya Kebuatan bidra secara sunyiah Dan kalau kita perhatikan Perbuatan para ulama Penilanya Mereka yang mengatakan adanya bid'an Maksana Ketika memiliki contoh-contohnya Ternyata apa? Contoh-contohnya yang sudah saya sebutkan kali Maksana yang tidak lakukan di dalam video Maksana masih ada pengalaman Atau Belum ada Pendorongnya Lalu kemudian diadakan Karena mereka melihat Adanya pendorong yang memalukan Dan masalahnya besar Tapi dalam mengungkapkan Maksana berbeda-beda Yang satu Penangkatan ini bid'an asana Yang satu Penangkatan asma'an Mursana Bagaimana itu Maksana Kita melihat praktek-praktek Korang bulanak Dalam penilai Suatu perkala itu Bid'an asana Beda jauh Bahkan dengan praktek Disabat segala Disabat segala Pertama punya keti Penelaki yang baik Jadi bid'an asana Yang penting Oh baik Jadi bid'an asana Ini jelas membuka pintu Kebid'an Sebesar-besarnya Dalam dini Sementara di zaman Daruluh Mereka melihat Dengan kaitan-kaitan Dua orang yang sangat jelas Kapan perkara itu Menjadi baik Walaupun bisa berkasa Semua orang-orang tidak ada Pada sini Masa beratku Ya Allah Bisa Ya Allah Bahwa Ternyata Poin pertama Pertataan Semua orang-orang Untuk Yang Syafi Dan Para Tulama Yang Mengatakan Adanya Bid'an Yang Baik Berba Itu Maksudnya Bid'an Secara Bah Asana Bukan Secara Is Yang Kedua Poin Yang Kedua Ternyata Para Tulama Seperti Monsyafi Membagi Antara Bid'an Sana Bid'an Bid'an Yang Terkunci Bid'an Yang Tercelak Ternyata Di dalam Praktiknya Tidak Sesuai Dengan Praktik Yang Ada Di zaman Sekarang Saya Bid'an Contoh Bid'an Pak Selal Bid'an Selamat Sampai Liat Science Swab Dung'un Digit 29 65 Talk Tidak berkumpul di luar pengatian itu termasuk pengaruh yang tidak ada ya, di amin, maktumlah nah ini ternyata tidak dilaksanakan oleh mereka berarti prakteknya berbeda nah disini saudaraku, waktu senang menghadir yang terakhir ini permasan sebetulnya panjang, ya masuk adina namun, mungkin supaya lebih jelas nanti dan mungkin sebesar-sebesar, jadi lebih rupa bagus banget ya, kembali kita ulang dari Ahmadur ya, dari Ahmadur adakah ibu-ibu yang ingin pertanyaan langsung kepada dua guru Tengi? coba, paling tidak dibantu mohon, pertanyaannya diberikan kepada Ustaz siapa ya ibu? ibu-ibu yang ingin pertanyaan saya pernah mendengar cerama Ustaz Badru mengenai sekolah subuh yang waktunya kalau di Indonesia itu lebih cepat dua puluh nah, baiknya kita sholatnya itu di Bukutah 25 mengikuti atau mengikuti adanya di masjid baik ini sebetulnya sudah terjadi di masjid siang ini waktunya di saling itu ini terjadi ya, antara terdapat yang mengatakan dua sholat luku yang ada di jalan sekarang ini tepat yang mengatakan kecepatan 20 menit sampai 23 menit pertanyaan pertanyaan tentunya dalam ini kita ya dalam masalah ini pertama pengamalkan sesuai yang sampai ikutnya kepada kita saya pribadi pernah pergi ke guru kemudian pernah datang okservasi dalam masalah dikibar masalah-masalah subuh ini saya tunggu ketika ada percuma jam saya ingat ternyata pada saat itu keluar saya tunggu saya tunggu saya tunggu sekitar 25 menit baru menuncul ini ajat pemirahan di Bukit 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 penyelung juga pernah dia berada di laut ya bersama terima kasih è terima kasih teman-teman ya teman-teman terima kasih hari iya kita meruguh di tengah walau itu memang dari azan terdengar kita senti azan biasanya azan terdengar malah hampir 27 menit baru di atas pekerjaan selanjutnya itu pengalaman, ini karena mereka penasaran saya dengan dua orang dari dekat antara bersama dari dekat antara ini saya membangkan sewa kapal, kita kata 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 kata, saling mancing sih sebenarnya kemudian ternyata baru-baru ini pun ada pernyataan organisasi koron magia yang menyatakan betul mereka mematakan waktu sekarang bisa, waktu sungguh zaman sekarang ini kecepatan baru-baru ini itu mahmatnya memangkui kecepatan dari kemahinnya mereka maka, coba deh, saya waktu kemarin bertanya, saya melihat seperti di kota mandi-inan mereka memberikan jejak antara adat dan kemat bisa sampai 30 menit kalau di mokam, saya pernah mencukup 20 menit antara adat dan kemat tampaknya mereka juga mengambil ke hati, kematian karena kalau di JOSI, di mursi saya lebar waktu itu saya memberikan, apa, masukan ke FHM kalau waktu waktu sungguh, antara adat dan kematian jejak belum lima hari kita mengambil ke hati yang diam janganlah sampai lebih kini gak nampak nah, sekarang kita menerang bagi masak-sakit berbeza silahkan 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 yang ditangkap bisa di baju, cakap lagi itu ya maaf, tidak ya, itu tidak bisa sangat baik tapi kita harapkan memang orang-orang sebesar, seperti kemerdian, keturunan, dan kemudian, dan kemudian kita harapkan mereka mengadakan penguat-penguat terhadap penentapan atau kesungguh yang sudah ada karena memang, yang ada kan, waktu sholat sepanjang masa dari dulu tuh, mereka sudah letakkan seperti itu tapi, apa-apaan, mungkin terjadi, terjadi perubahan sehingga, perlu untuk di tidur kembali bahwa Dari usaha-dari usaha sudah menyampaikan beliau, sudah mengadakan konservasi dan teman-teman, kita dari awal juga ada beberapa usaha di sana juga bahkan dari sebuah juga tapi memang, sampai sekarang, sama saya tadi masih belum ada keputusan untuk perubahan itu sehingga yang ada, adalah kehati-hati yang diminta sekarang kalau, waktu sholatnya ikut, anda tetap bersama kenapa, ikut kau, Pak Ustadz kenapa, sahur ya, biasanya sih, kalau saya pas anda, mereka kata-kata, saya tetap masih tetap makan tapi di rumah, banyak-banyak orang tapi, nanti, nanti, nanti cuma, nanti, 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 nanti aura,hta, kutus orang masih tidak sama kita tidak katakan begitu karena, orang mengamalkan sesuai dengan keyakinannya dan Allah tentu akan mengikuti keirin kira-kira apa kebetulan am zich kasih dalam buah tangannya kalau kita, usahanya, anda sudah melakukan kalau, saya,do kasih tidak, tanah dan lihat selesai, sungguh kecepatan maka, anda wajib mengamalkan sesuai dengan 이� deci, yang sama kepada anak-anak, karena anak-anak ini ada perusahaan, kursi, kursi, panggung, krim, memukul sholat sejumlah ini, bukan 25 jam. Uang walaupun. Ya, walaupun berusaha. Ustaz, boleh menanyakan satu lagi? Satu lagi kenapa ya, Bu? Satu lagi? Bolehlah satu lagi. Ini juga saya pernah dengan ramadhan Ustaz, lalu mengenai yang sholat qobliya sesudah islah sama sholat yang lupa nakabat. Itu pelaksananya gimana? Lanjut atau di jadwal? Iya. Saya belum mendapatkan dari sholat qobliya islah ini. Yang ada adalah sholat antara adat dan koman. Karena Nabi mengatakan antara adat dan koman itu di jadwal, ya, ya, ini sholat qobliya. Ya, mungkin Ustaz Shafi bisa berikan apa. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Itu berdua, Ustaz. Ya, Ustaz, Ustaz. Jadi, Ustaz, Ustaz. Diulang, Ustaz, Ustaz, Ustaz. Diulang lagi, pertanyaannya? Ya. Hmm. Setudah islah. Setudah islah. Nah, sudah ada sesudah islah. Ya, sudah ada sesudah islah. Ya, ada sesudah islah. Pertama, memang ada anksaris yang insya Allah semua tahu ya Pak yang berokok Bahagian Isya itu dua rokaan Seperti adik Sibda Umar, Sibda Umar mengatakan Rasulullah hafif kumengkosullah asyaw rokaan Aku hafal di Rasulullah pasal sepuluh rokaan Di antaranya dua rokaan setelah Isya Apakah setelah Isya ini dua rokaan atau dua-dua rokaan Di antaranya dua rokaan setelah Isya Namun, apa-apa setelah Isya ini dua rokaan atau dua-dua rokaan Masalahnya saya menemukan riway dari beberapa sahabat Di antaranya Amisya, di antaranya Ibu Abbas Di antaranya beberapa sahabat yang lain yang menimbulkan Rasulullah pasal sepuluh rokaan Dan Rasulullah setelah Isya pulang ke ruangnya dan beli Rasulullah pasal perutahan Lalu kemudian beli pun tidurnya Lalu kemudian di waktu malam Rasulullah pun menemukan suratan hajul Kemudian dikisahkan oleh Ibu Abbas disitu Bawah Ibu Abbas mengikuti perbuatan Rasulullah pasalem Dan Ibu Salat takhati bersama Rasulullah pasalem Disitu Bawah Rasulullah pasal perutahan yang membaca suratan Al-Bakorok Anisya Al-Bakorok Disitu ada lafat disebutkan bahwa beliau setelah surat Isya pulang ke ruangnya dan salat berat perutahan Maka dari itu, Ustaz Bawah Ibu Abbas Karena ada yang menentukan hal itu berarti kita salat setelah Isya empat perutahan di rumahnya dan salat Ibu Masro juga demikian dari satu ribu yang yang dikuatkan ke Ambroza dalam masalah masyarakat Bawah Ibu mengatakan empat perutahan setelah Isya Bahkan Ibu Abbas mengatakan empat perutahan setelah Isya dengan satu salat di akhirnya Sehingga kita masuk mengatakan bahwa empat perutahan setelah Isya ini dilakukan dengan satu salat di akhirnya Masalah empat perutahan apakah dengan dua salat atau dengan sekalas salat Sebetulnya ini pembahasan yang lainnya Mencetari kaskolak dan paling penting itu dua-dua Karena aku mengatakan sekolah malam dan siang itu dua-dua Tapi kalau kita lakukan misalnya empat perutahan sekaligus dengan satu salat di akhirnya Pernah dilakukan Rasulullah yang mengatakan bahwa yang ada dua yang menentukan pertanyaan Pertanyaan Ibu itu Kurang jelas Sebenarnya Ya jawaban itu sesuai dengan pertanyaan Ini Masya Allah Sebetulnya ada kasih Cukupkan berlaku yang berkaitan dengan Pak Walaam Sebetulnya Isya itu Kenapa ada perbedaan terdapat yang terlalu lama Sebetulnya Sebetulnya menjadikannya Lahdia Isya Lahdia Isya itu Pak Walaam Itu pendapat sebelum lama Makanan dia Sedangkan pendapat Ibu Buddha Maksudna Dulu berpendapat itu Sun Tak Kutra Sebenarnya Belum menyebutnya Sholat Taka'ubu Jadi Sholat Sunnah Karena Makanan Isya itu sudah masuk waktu Sholat Sunnah yang keras Jadi sebetulnya Maksudnya Sholat Taka'ubu Dibat Taka'ubu Sebenarnya Maksudnya Sebagai Sholat Sunnah Mereka 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Satu lagi dari audience Berikutnya ditangkat dari Pertanyaan penulis Silahkan antar dulu Mereka 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 Sebutkan nama Dan pertanyaan Kesehatan Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Anggilan Selamat 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 Terima kasih. 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 Rasakan selesai Masih selesai Masyarakat Ya, memang salah satu yang harus aku mantap dari itu Tidak sangka Bukan itu merupakan Jika merusak hubungan persaudaraan kita Itu tak sangka Sehingga Allah Ayat ke-9 Ayat ke-12 Ayat ke-12 Bila surah Al-Hujrah Apa kata Allah Ya ayuhallahina amanu Ijda'iku Kafira nilakwa Inna baktuk Waqtika Wa la tajaskasu Wa la yagtab Waqtumu Ayuhilku ahadudmu anjakulallah Maafi khayyat waqtari kumu Shattakullahi wabarakatawalahu Kata Allah wahai orang-orang beriman Ijda'iku Ijda'iku Hingdari Banyak berperasangka Kenapa? Karena sebagian perasangka itu dosa Akhirnya kau berperasangka Tapi tidak semuanya Sebagian perasangka Seperti apa? Semua orang diceritakan Bahwa setiap perasangka itu Hanya dua mati Ada perasangka yang boleh Ada perasangka yang gak boleh Yang bukan dosa Perasangka yang dosa itu Kalau tidak terucap Itu jadi dosa Kalau sudah diucapkan Apakah kau punya bunyi atau apa Sekedar perasangka enak Kalau kau ucapkan itu dosa Tapi kalau kata hanya diriku Belum dosa Awalnya berperasangka Kemudian aku berperasangka Kemudian aku berpindah dosa kedua Makanya kau mempunyai yang kedua Walah tekesan Jangan mencari-cari kesalahan Awalnya dari kau perasaan gak enak Lalu kau cari-cari kesalahan Jadi ini dosanya Berantai dong Tapi Allah sebenarnya Setelah Allah keluar Jangan mencari-cari kesalahan Yang ketiga Walah tekesan Kalian jangan Mengumumkan Kejalanan orang Awalnya berperasangka Kari-kari kesalahan Ketemu kesalahannya Yang ketiga Dijenangkan kesalahan Padahal Yang terakhir riba Dijenangkan kesalahan Awalnya dimana? Masa? Maka seorang suami Yang suka berperasa Tabur kepada istrinya Mungkin dia Terlakukan sesuami yang buruk Sehingga kebawah Keperasaannya Lalu-lalu istrinya Terlakukan yang buruk Biasanya Dijenangkan Dia mengumpul orang lain Seperti 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 Kalau ada perasaan Keperasaannya Ditaran Tidak sampai Dijenangkan Kalau tidak berbicara Karena si istri merasa Aku pakai tifu Terus Dijenangkan Dia bersalah Melusak Maka Tindak si istri Minta maaf Semuanya Minta maaf Serta Masa yang salah Suami istri Minta maaf Nah Untuk Dijenangkan Makan Dari Sang satu Yang pertama Adalah Kesabaran Bistri Untuk Sabarnya udah habis Pulangan Bagi sabar Kalau sabarnya udah habis Pulangan Bagaimana Dijual Kesabaran Sedang Kita bisa Borok Kau baca kisah-kisah Barang-barang yang Bagaimana Kau lihat Bagaimana Misalnya Keau yang sampai Bagaimana Kau lihat Kau lihat Bagaimana Suaminya Dari Kau lihat Kelebihan Suaminya Masih Kau lihat Kelebihan Insya Allah Kau bisa sabar Berapa Jadi Kau bersabar Kau minta Nabi Habis 116 Kita menceritakan Wanita pemuli surga Belum berikan tiga surga Dia mengatakan Penuhan hudin wadudin a'ud Pemuli surga itu kalian tahu siapa Wanita-wanita dari istri kalian Semua wanita yang sumur Yang pengasih dan suka kembali Suka kembali kembali Kepada suami Ila kusi'a ilaiha Tau keisahiku Dia ingin mengatikan siapa suami Aku ingin mengatakan Dia datang ke suami Dia pegang kanan suami Dan mengatakan Aduh, aku tidak akan mengatakan Selesai Bisa keenakan jadi suami Enak jadi suami Kalau Dia mengatakan ini suami yang hidup Dan tanggungnya suami jauh Diberatakan istri Sehingga nanti pada hari kiamat itu Istri bisa jadi masuk Ke kitab kebaikan suami Karena suami sudah mengatakan Kebaikan kepada istrinya Dan bisa jadi istri itu Masuk kepada Mereka akan mengatakan suami yang hidup Karena tahu Tidak tahu jauh dari masing Maka kira-kira seperti itu Memang Dia telah di Allah Angkat sebagai pemimpin Dan memberitahu pemimpin itu Karena kalian tidak berdiam Minta maaf Kalau tidak bisa ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau misalnya diterima Kalau misalnya diterima Itu diterimanya Yang pakai bahasa apa Apakah yang pakai bahasa yang bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ending itu cepat aman Dan tahu itu Pakai penasaran Untuk bahasa Indonesia Cepat diterimanya Ya cepat diterimanya Yang pertama berkaitan dengan doa Kalau kita tidak bisa menghafal Bagaimana yang ada surat Besok dalam bahasa Arab Paling mungkin kita Berdoa mengomong kepada Allah Seperti di bintangan Walaupun dalam bahasa Indonesia Artinya tadi kita berkata Nabi minta Nabi minta untuk berjumpa dengan Allah Nabi minta ini menerima kewajah Allah Kalau tidak bisa berasa Arab Kok harus berasa musim Allah berfaham Yang kita menandakan Ya Allah Aku memohon Kadang-kadang mendapatkan Kelezaan kewajah Maksudnya Jika saya berisi Cuma memang Bedanya di dalam kita Belajar doa Kita berbaca Seperti yang keluar dari lisan Seperti yang dihubungkan Nah itu Bacanya itu Sehingga kita baca Mengatakan gawa Kaya gini Dinambut Ketika belajar doa Aku Dengan meminta Sehingga mudah-mudahan Tahalanya Kepokasi pahala Menghafal doa Nabiya Dari surat besar Dan pahala Dari surat besar Lalu bagaikan Lebih Japat man Dikabulkan Kata rasul S.W.T. Yuskajah Muli'ati Malam Ya'jam Allah akan Memanggulkan doa Abah Samanya Tidak tergunggu Allah Katul Kepodal Abah S.W.T. Bola Basaraf Dimanjakan Hati kita Ada Dalam doa Tersebut Karena Allah Tidak memanggulkan doa Dari hati Tidak memanggulkan doa Tidak terburu-buru Mengatakan aku Sudah berdoa Aku sudah minta Kayak iman Kampu-kampu Sama Allah Allah akan Kampu-kampu Berbagi Dan akan Dikasih Satu Yang Yang Pertama Yang Ditindak Allah Kasih Ya'all Aku Kepitir Dari Gubernur Jawa Marah Allah Kasih Dari Gubernur Jawa Tapi Ada Dua Oke Itu Allah Kasih Tapi Kita Allah Berikan Balasan Untuk Doa Di Doa Itu Sudah Ada Ketentuannya Sama Allah Allah Mengasih Kampu-kampu Kalau Yang Dibidak Dari Kasih Allah Paling Kampu-kampu Sibah Kampu-kampu Yang Setara Dengan Kualitas Belanda Orang 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 Kampu-kampu Kini Punya Pesawat Di Bali Bipas Sambil Mati Dan Punya Pesawat Di Bali Sambil Kampu-kampu 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 Mungkin Kau Seharusnya Kecewakan Besar Tapi Allah Tidak Kampu 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 Tapi Allah Sampil Kampu 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 Setara Kalau Tidak Kalau Masih Yang Jauh Lebih Baik Allah Tidak Setiap Berdoa Terus Pahal Yang Akan Menganggap Derajat Sehingga Para Sahabat Kampu 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 Sebenarnya Menyek Boring Seperti yang bertanya-tanya yang bertanya langsung Hai ada tidak saya menulis 1.5 sesuai tema kembalikan kepadanya apabila kita memuji ataupun dipuji tidak menyertakan asma Allah itu disebut juga kita kena penyakit air mohon kejelasannya definisi penyakit air jadi masyarakat itu Allah kasih kekuatan ketika orang memandang sesuatu tidak perlu ketakjuban tanpa yang memuji Allah itu ada kekuatan menyebabkan yang dilihat bisa sakit bisa usai makanya dihancurkan kita berlindung dari air mimpur dikaitin damang makai mulut jadi kadang-kadang orang mau makan bukan karena hasil tapi dia lihat tapi bukti banget ya ya langsung namun ada sebagainya orang melihat buruk buruk berhijau di rumah teman-teman kalau memakai buruk keluar dari rumah mati maka kita diambilkan untuk mengatakan bahwa Allah di manusia Allah jadi air itu sebenarnya dari kekuatan memandang mata orang yang melakukan kasih kalau memang usia itu sehingga kita diperintahkan agar kita tidak menyakiti orang lain dengan mati ketika seorang sahabat nanti salam Allah sedang melihat sahabat lain sedang mandi ya bukan mandi melepas bajunya kan mereka dulu bajunya itu sarung sama berenda ketika dia lupa dia lihat putih banget sahabat ini dipuji sama sahabat apakah kata nabi alai surat wa sallam ada barang bayi kenapa mengdoakan berkah putih ucapkan barang mati masya Allah kebarang bapak tapi beritakan berkah putih supaya dia jangan sakit dia tidak penyakit keadaan dia akan menakit makanya dia ada perintahan untuk menyebut Allah dalam segala dia akan menemang aduh ganteng banget berkah putih tahu-tahu sakit dan pernah berjadian di 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 ada seorang yang sudah sepul anaknya ini ingin undang tetangga-tetangga terus syakuran di mama maka bapaknya ini masih sehat dalam umur sudah 80 tahun sepatu ada dua ini dalam pormisi sehat Setelah tanggungnya pulang, bapaknya langsung sakit Kemungkinan diantara tanggungnya itu ada yang takjub Ini orang tua masih sehat, itu yang menyebabkan sakit Sakit itu yang diisi mengkosikan anak-anak Akhirnya diundang lagi ke orang takut Anda ke rumahnya Ini salah satu untuk mengobati air Akhirnya mereka disuruh makan kurma, bijinya gak boleh dibuang Sedang itu bijinya dicapur di air, bapaknya disirami dengan biji itu Karena kulkas orang yang menyebabkan orang itu sakit Itu salah satu obatnya bisa sampai ke orang-orang, kalau jangan susah Tempatnya harus susah, tempatnya harus susah Jadi sebetulnya Salah satu peningkatannya, tapi pencegahannya jelas Kita baca bikin oké suri Kemudian makan kita juga Jujur Nabi AS Belum bisa berbikir Bagaimana untuk menjaga Dari air Orang tua pinjahan Medohatun Nabi AS Dengan mengatakan menggantungi hukuman di kalimatillah damah min syarif syarifahil waham wa min kulli a'idin la'imah Apakah nabi al-usra'ah dulu kaki kalian tuh bacakan ini kepada Ismail dan Ishaq yang ini nabi berorimah maka orang tua gak perlu digantungi apa ya seperti jiman macam-macam omita selama sekalaman mudah-mudahan anak kita iya itu pertanyaan terakhir iya itu pertanyaan sebelumnya mau iklan sebentar movement bersama dokter Sabi Nizarra Selama akan kembali diadakan di Hotel Aspon Jember kalau gak salah akan ke 17 jadi kalau bapak bapak atau ibu-ibu sekolah dia ingin jalan-jalan kembali ke sana atau kalau menghukumnya akan akan panitir yang kedua yang pertama setelah itu kita punya 30 ustad kita punya doktor-doktor kita punya urusan S2 sebagainya untuk menghukumnya sehingga yang memberikan jalan-jalan itu ada dengan pustak ada pustak ada pustak ada pustak ada pustak ada pustak susah ada pustak dan mereka jauh yang lebih berilmuk lebih alih cuma mereka orang-orang yang muncul mereka sibuk di generasi masa depan maka kesempatan angka itu silahkan yang kedua subscribe jangan lupa youtube channel sabda tv yang menggiatkan usia ini shalom terima kasih yang demikianlah tak jauh kita dengan 2 ustad 2 ustad 2 ustad sudah meninggalkan 4 tinggal master kita mohon maaf atau segala saran yang terang kembali kembali dengan doa terima kasih terima kasih